Bukan diistirahatkan Memakai masker, menjaga jarak, serta menerapkan pola sedikit sehat dan lebih Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia Sebelum mengakhiri amanah ini Sekecil apapun peran yang diberikan kepadamu Itu akan memberi catatan sejarah bagi perjalanan hidupmu Yang suatu saat bisa kamu torekan dan ceritakan kepada kita Dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada masyarakat bangsa Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jakarta 21 Desember 2020 Tertanda Dr. Randes Idaf Ajis MSI General Polisi Polisi kita sudah pelaksana gelar pasukan Sebenarnya dibahui dengan rapat koordinasi Intinya ada penekanan khusus yang kita sampaikan Masalah sehatnya dulu Jadi target utama raya natal tahun baru sekarang Tahun sekarang itu harus aman, harus sehat, aman, penting dan lancar Tadi juga terhadap para pengurus gereja Di Bamaq itu termasuk ada ban ketua parodi katolik Mereka lebih fokus di 31 titik gereja itu Mereka lebih banyak menyelenggarakan kegiatan misanata secara virtual Live streaming Hanya di gereja katolik aja mungkin satu Itu yang menyelenggarakan secara tatap muka itu pun Dari kapasitas 1000 sampai 1500 Mereka hanya batasi 230 Selebihnya live streaming Tapi kita juga secara khusus Mengamankan pelaksanaan natal ini Kita membentuk ada Di bawah satgas preventif itu ada Sub-satgas pump gereja Kita ada 72 personil Yang dilibatkan khusus nanti untuk mengamankan Seluruh gereja-gereja yang ada di seluruh Kabupaten Nenukan Tidak hanya di Belum Nenukan Tetapi ada yang di Lumbis, ada yang di Sembaku Jadi total sekaligus Kabupaten Nenukan Termasuk rayaan itu 72 personil Kita siapkan Lumbis untuk pengamankan gereja Di malam tahun baru sendiri Kita juga Bukenetis secara teknis Kabupaten dengan Sarko BP akan membicarakan Tentang jam operasional maksimal Pada saat tanggal 31 khususnya KP-KP, rumah makan Masuk tempat-tempat yang berpotensi Menjadi tempat kerumunan masal Dengan harapan Di malam tahun baru itu Sesuai dengan surat edaran Bupati nomor 1 Tidak ada perayaan di jalan Atau di area-area 7 Kita mengharapkan mereka cukup merayakan Di rumah masing-masing Dengan keluarganya Kemudian dengan konsep acara pun Ya acara-acara sederhana Juga menimbul kerumunan Karena kita khawatir Sampai dengan kemarin kan kita Penambahan COVID-nya 14 Sebelumnya ada pernah 30 Ya kita tidak tahu nih hari ini Kita belum terima rilis Dari gugus tugas Berapa penambahan Pasien COVID-nya hari ini Kemudian tempat iburan malam Pak Ada pengamanan khusus enggak? Karena itu pasti rame Kalau malam sama Ya intinya Kami nanti akan Kabakop dengan satpol PP itu Akan membuat jam berapa Dia akan tutup Jadi di malam tahun baru itu Seperti mungkin Tanda kutik karaoke Tidak akan beroperasi itu di malam Dari waktu yang disepakati itu Kalau memang disepakati jam 19 Berarti dari jam 19 ke atas Sampai jam 24 atau titik 00 itu Tidak ada Yang buka Dan kita akan lakukan pemubaran nanti Makanya kita akan apelkan nanti pasukan Untuk patroli skala besar Di alun-alun seperti kemarin Mungkin di sekitar jam-jam 21 Tangan 31 Kemudian akan melakukan patroli penertiban Ke seluruh area-area yang dibungkukan Menjadi kantong-kantong pemukulan masal Pasukan yang ditulisnya berapa hari ini? Untuk operasi lilin kami Total 288 Kekuatan porus sendiri 150 Kemudian dibantu Untuk terkait itu sisanya itu Menurut 88 Kurangnya 150 Jadi 128 mungkin ya Kemudian dari pantauan porus sendiri Pak Ada tidak titik-titik yang Harus dihindari oleh warga Mungkin karena ketertipannya Keamanannya perlu dijaga? Ya mungkin Kita mengharapkan Ya disini kan kantong masa Biasanya kalau di malam-malam libur Apalagi menjelang mungkin perayaan Seperti itu Ya alun-alun ya Kemudian beberapa titik Di sepanjang jalur TPRI itu Mungkin ke arah pelabuhan Dan nanti di pelabuhan pun Di Tunong Taka Kita ada pos pelayanan terpadu Pemulaman terpadu Di Lim Hijung juga ada Kemudian di bandara Di mana ada pos pelayanan Di alun-alun Di pos lantas kita itu Pos pelayanan Supaya mereka juga Betul-betul bersih lah Dari pengumpulan-pengumpulan masa Yang berpotensi Menjadi media penularan COVID-19 Jadi berapa nih Tata pos pelayanan terpadu Kalau pos pelamanan kita ada empat Pos pelamanan itu ada di Ming Hijung Kemudian ada di PLBL Apa? Di Tunong Taka Kemudian ada di alun-alun itu pos Pemulian ada di sungai panjang Kemudian ada juga di dermaga pembeliangan sebuku Jadi itu kita jadikan pos pump Kemudian pos siannya itu Di bandara ada mungkin Tapi mungkin kekuatan kecil saja Kemudian di alun-alun itu ada Pos pelayanan Ada dua pos sian Jadi empat pos pump Dua pos sian Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton